sekarang kita akan belajar tipe data set nah sebelumnya kita sudah belajar list dimana untuk membuat list menggunakan kurung kotak seperti ini nah selanjutnya tuple juga sudah kita bahas menggunakan kurung koperutup biasa nah sekarang kita akan belajar tentang tipe data set dimana untuk membuat set yaitu menggunakan kurung kurawal nah sebenarnya kegunaannya sama untuk menyimpan data lebih dari 1 jadi mirip kayak list dan juga tuple sedangkan perbedaannya hanya cara membuatnya jadi contohnya nama sama dengan nah hasilnya kita lihat seperti ini jadi mirip sama aja kayak list atau tuple ya nah terus apa bedanya kalau gitu kalau tuple kan kita tahu nih gak bisa berubah datanya nah set sendiri apa bedanya dengan tuple dan list nah set bedanya dengan tuple dan list nah kalau list itu saat kita masukkan data itu kita bisa memasukkan data yang sama termasuk juga tuple itu datanya bisa sama nah sedangkan di set itu datanya harus unik jadi kalau kita menambahkan data yang sama itu akan di hapus jadi cuma diterima satu data doang nah contohnya misalnya gini ya ini kita masukkan satu nama Eko dan Joko terus saya tambahin lagi satu nama lagi Eko lagi terus Joko lagi nah kita lihat hasilnya nah lihat cuma ada dua doang kalau kita tambahkan yang lain misalnya Andi hasilnya lihat cuma tiga doang jadi si tipe data set ini tidak akan menerima data yang duplikat jadi dia akan terimanya jadi satu kalau kita masukin data duplikatnya berkali-kali dia akan tetap satu yang diterimanya nah jadi ini cocok banget untuk menyimpan data yang unik artinya tidak ada duplikat kalau list itu kan kalau dimasukin data Eko berkali-kali ya tetap keluarnya Eko-nya akan ada masuk berkali-kali nah jadi beda kayak set nah selain itu perbedaannya adalah nah kalau misalnya set itu nggak dijamin ordernya karena kenapa? karena ya tadi saya bilang ini kan datanya unik ya jadi kita nggak tahu nih posisi indexnya ketika dimasukkan dan selanjutnya berubah jadi posisi di mana kita nggak tahu contohnya kayak gini ini kan posisinya sebenarnya Eko, Joko, Eko, Joko, Andi nah kalau kita lihat disini hasilnya posisinya berubah disini Andi, Eko, Joko nah kalau kita running ulang programnya nah lihat ini berubah lagi posisinya nah oleh karena itu dalam set kita nggak bisa mengakses data menggunakan index contohnya saya pengen mengakses data yang pertama gitu ya index ke 0 itu kalau kita jalankan lihat ini error jadi set itu tidak mendukung pengambilan data menggunakan index jadi caranya cuma menggunakan for loop nah hasilnya seperti ini dan kalau kita running ulang lihat bisa aja nanti kalau misalnya pada posisi tertentu ini bisa berubah nih lihat urutannya bisa berubah kan makanya si set itu tidak ada operasi untuk mengambil data indexnya termasuk mengubah data menggunakan index itu nggak ada di dalam set yang ada di dalam set adalah menambah data untuk menambah data di set itu menggunakan perintah add jadi nama titik add kalau list itu kan menggunakan append ya nah kalau set itu menggunakan add nah disini saya tambahkan kurniawan kita lihat hasilnya bertambah kalau saya tambahkan data yang sama berkali-kali kita lihat hasilnya tetap ya nggak nambah cuma sekali doang nah jadi karena posisi set itu posisi indexnya bisa berubah-rubah jadi kan tadi saya bilang nggak ada operasi untuk mengubah data nah jadi yang ada cuma menambah data atau menghapus data yang ada di dalam set nah untuk menghapus data itu cukup menggunakan perintah remove dan disini kita masukkan data yang akan kita hapus contohnya misalnya saya menghapus data echo ya nah kita print hasilnya nah disini harusnya data echo nya hilang ya oke kita lihat nah lihat data echo nya hilang nah kalau kita remove echo dan andi misalnya nah hasilnya hilang jadi dalam set itu datanya dijamin unik dan cuma bisa menambah data dan menghapus data nggak bisa mengubah data pada index tertentu karena yang tadi dibilang posisi urutan indexnya bisa berubah tiap waktunya oke